Sementara saat ini, kasus demam berdarah dengi atau DBD di Kota Jambi di tahun 2022 mencapai 296 penderita dan 5 orang meninggal dunia. Hal ini dipaparkan saat Rapat Penanganan Kelompok Kerja Operasional Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DBD di Aula PKK pada hari Kamis 20 Oktober 2022. Pemerintah Kota Jambi mengadakan Rapat Pengendalian DBD di Kota Jambi dan dalam hal ini dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan Sekretaris Dinas Kesehatan Kota serta dihadiri oleh Kepala Puskesmas yang ada di Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan bahwa tingkat insiden rate atau IR Kota Jambi saat ini telah mencapai 47,7 yang secara nasional tidak boleh lebih dari 49 insiden rate. Kasus demam berdarah dengi atau DBD di Kota Jambi tahun ini mencapai 296 penderita dan 5 orang meninggal dunia. Dirinya juga menuturkan bahwa akan mengaktifkan kembali untuk pemberantasan sarang nyamuk ini secara massal di Kota Jambi saat ini. Dinasik yang diinisiasi oleh bagian beseran melibatkan seluruh kuskesmas kecamatan dan sektor ya dari agama dan kembali 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 kembali. Karena insiden rate kita itu sudah diantam 47,8. Sebenarnya 47 per 100 ribu anak kita sudah diantam kembali 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 melaporkan.